Selamat pagi Bapak Ibu Sesudah Dikasih Tuhan Marilah kita mempersiapkan hati pikiran dan jiwa kita Untuk bersama-sama berbakti menyembah Tuhan Kepadamu Tuhanku Ajar aku terima saja pemberian tanganmu Dan bernaku seperti Yesus di depan sengsarannya Jangan kehendakku Bapak, kehendakku jadilah Apa juga yang kau timbang bagi untuk hidupku Biar aku pun setuju dengan maksud himatku Menghayati dan percaya Walau hatiku lemah Jangan kehendakku Bapak, kehendakku jadilah Aku cari penghiburan Hanya dalam kasihmu Dalam susah di kau saja Perlindungan hidupku Ku berdaku seperti Yesus Jangan kehendakku Bapak, kehendakku jadilah Jangan kehendakku Bapak, kehendakku jadilah Jangan kehendakku jadilah Jangan kehendakku jadilah Jangan kehendakku jadilah Jangan kehendakku jadilah Jembat yang dikasih Tuhan Marilah kita memasuki ibadah Pada hari Minggu pagi ini Tanggal 26 April Dengan satu pengakuan Pertolongan kita adalah Di dalam nama Tuhan Yang telah menjadikan langit dan bumi Yang memelihara kasih setianya Sampai selama-lamanya Dan tiada pernah meninggalkan Perbuatan tangannya Kiri kasih karunia Dan dami sejahtera Yang datang dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus Menyertai kamu sekalian Amin Marilah kita bersama-sama Menaikan doa Syukur Sekaligus mengakui Akan dosa dan kesalahan kita Mari kita berdoa Bapak yang bertata Dalam kerajaan surga Kami percaya Engkau hadir di tengah kami Sekalipun Kami dipisahkan Oleh tempat Oleh ruangan Tetapi kami tetap Ada satu Di dalam anugerah Tuhan Kami berdoa Untuk penyertaan Tuhan Memimpin ibadah kami Dari awal sampai akhirnya Supaya kami Boleh beribadah Di dalam roh Dan di dalam kebenaran Kami juga berdoa Supaya Tuhan berkati Setiap kami Jemaah Tuhan yang ada Di rumah masing-masing Supaya hati kami Tetap dipusatkan Hanya kepadamu Ampuni kami Atas kelendosa Dan kesalahan kami Di dalam perkataan kami Dalam pikiran kami Dalam perbuatan kami Kuduskan Dan layakkanlah kami Untuk datang Menyembah Tuhan Untuk datang Mendengar firmanmu Dan untuk Menaikan doa Kepada Tuhan Dan memberikan Persembahan yang terbaik Bagimu Terima kasih Bapak Besertalah Dengan kami semua Dengan pertolongan Dan kuatkuasa Roh Kudus Kami boleh beribadah Pada kesempatan Tagi hari ini Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa Amin Pada hari ini Kita bersama-sama Akan mendengarkan Pembacaan Firman Tuhan Yang diambil dari Kitab Roma Pasal yang ke-9 Ayat yang ke-19 Dan ayat yang ke-29 Demikianlah Firman Tuhan Sekarang Kamu akan berkata Kepadaku Jika demikian Apalagi Yang masih Disalahkannya Sebab Siapa Yang menentang Kehendaknya Siapakah kamu Hai manusia Maka kamu Membanta Allah Dapatkah Yang dibentuk Berkata Kepada Membentuknya Mengapakah Engkau Membentuk aku Demikian Apakah Tukang periuk Tidak mempunyai hak Atas tanah liatnya Untuk membuat Dari gumpal Yang sama Suatu benda Untuk dipakai Guna tujuan Yang mulia Dan satu benda lain Untuk dipakai Guna tujuan Yang biasa Jadi Kalau Untuk menunjukkan Murkanya Dan menyatakan Kuasanya Alah menaruh Kesabaran Yang besar Tadap benda-benda Kermurkaannya Yang telah Disiapkan Untuk Kebinasaan Justru untuk Menyatakan Kekayaan Atas benda-benda Belas Kasihannya Yang telah dipersiapkannya Untuk Kemuliaan Yaitu Kita Yang telah dipanggilnya Bukan Hanya Dari antara orang Yahudi Tetapi Juga Dari antara Bangsa-bangsa lain Seperti Yang Difirmankannya Juga Dalam kitab Nabi Hosea Yang bukan Umatku Akan Kusebut Umatku Dan Yang Bukan Kekasih Dan Di tempat Di mana Akan Dikatakan Kepada Mereka Kamu Kamu Ini bukanlah Umatku Disana Akan Dikatakan Kepada Mereka Anak-anak Allah Yang hidup Dan Yesaya Berseru Tentang Israel Sekalipun Jumlah Anak Israel Namun Hanya Sisanya Akan Diselamatkan Sebab Apa Yang telah Difirmankannya Akan Seperti Dikatakan Yesaya Seandainya Tuhan Semesta Alam Tidak Meninggalkan Dan Pada kitab keturunan Kita sudah menjadi Seperti Sodom Dan Sama Seperti Gomorrah Sedemikianlah Pembacaan Akitab Pada kesempatan Hari Minggu ini Berbahagialah Setiap Saudara Dan saya Yang senantiasa Membaca Merenungkan Dan Melakukan Kebenaran Firman Tuhan Dalam kehidupan kita Sehari Lepas sehari Haleluya Amin Marilah kita Bersama-sama Tundukan Kepala kita Kita Siapkan Hati kita Untuk mendengarkan Firman Tuhan Mari kita berdoa Tuhan pada saat ini Kami Sekali lagi Mohon Pimpinan Roh Kudus Yang akan memimpin Menuntun kami Ketika kami Mendengarkan Sabda Firmanmu Dan biar apa yang kami Sudah dengarkan Tidak hanya lalu Begitu saja Tapi boleh tinggal tetap Menguatkan kami Akan pilihan Allah yang Sejati Dan kami tidak Goncang menghadapi Segala situasi Kehidupan kami Berfirmanlah Tutup hambamu yang Lemah di belakang Salib Tuhan Supaya apa yang Disampaikan adalah Kebenaran Allah Yang menolong kami Untuk bisa Hidup di dalamnya Demi nama Tuhan kami Kami sudah Berdoa Amin Jemaat kekasih Tuhan Hari ini Kita berbicara Tentang Kehendak Allah Saudara Firman Tuhan Yang sudah kita baca Tadi Dari Roma Pasal 19 Sampai pasal 29 Membuat kita bertanya Tanya Saudara Ini kenapa Paulus menuliskan Hal-hal Yang membuat kita Sulit untuk bisa mengerti Bukankah seharusnya Saudara Tulisan-tulisan Paulus itu Lebih mudah Dimengerti Lebih mudah Dipahami Dan itu akan jauh Lebih baik Tapi ternyata Saudara-saudara memang Banyak rahasia Allah Yang tidak Mudah untuk kita Bisa mengerti Tidak masuk akal kita Untuk mencerna Tapi itulah Kebenaran firman Tuhan Untuk itulah Kita mau Mempelajarinya Pada hari ini Tulisan yang sulit ini Kita mau Coba pelajari Dan kita mau Coba menyimaknya Apa yang Kita bisa pakai Untuk kita gunakan Dalam hidup kita Sehari lepas Nah saudara Ini topik yang Sangat berat Seperti saya katakan tadi Karena dikatakan Allah sendiri Yang menentukan Siapa Yang akan diselamatkan Dan siapa Yang tidak ia selamatkan Allah sendiri Juga yang Memutuskan Kepada Siapa Dia bermurah hati Dan kepada Siapa Dia menegarkan Hati orang itu Nah segala sesuatu Terjadi Sesuai dengan Kehendaknya Sesuai dengan Ketentuan Allah itu sendiri Nah kalau betul Demikian Timpulah pertanyaan Dari kebanyakan kita Terutama orang-orang Kristen Saudara Kalau memang Allah sudah menentukan Siapa yang selamat Siapa yang tidak Mengapa Allah Masih menyalahkan kita Sebagai manusia Bukankah keputusan itu Sudah ada di tangan Tuhan Bukankah dia yang menentukan Siapa yang benar Siapa yang salah Kalau demikian Kalau Allah yang sudah aktif Dan manusia itu pasif Kenapa lagi Kita yang harus Disalahkan Bukankah kita harus Dibebaskan Dari semua kesalahan itu Karena ujungnya Bukan kita yang menentukan Siapa yang selamat Dan siapa yang tidak Sesuai Allah Betul memiliki hak Kedaulatan yang penuh Untuk memilih Siapa orang disukai Dan siapa yang tidak Disukai Sedangkan manusia Saudara-saudara Itu hanya pasif Tidak mungkin Bisa menolak Apa yang menjadi Gendak Tuhan Segala sesuatu Sudah digencanakan Segala sesuatu Sudah diatur Oleh Tuhan Pasti terjadi Ya terjadi Saudara-saudara Kalau Allah katakan Pasti Pasti itu terjadi Kalau Allah katakan Tidak Tidak akan pernah Bisa terjadi Jadi Saudara Mengapa Manusia Harus Bertanggung jawab Mengapa Manusia Harus dibebankan Dengan Sesuatu Tanggung jawab Yang semuanya Segala sesuatu Sudah ditentukan Oleh Allah Ini pertanyaan-pertanyaan Saudara-saudara bisa muncul Dalam diri Orang Kristen Bahwa ini Sebetulnya Siapa sih Sesungguhnya menentukan Siapa yang masuk surga Siapa yang tidak Saudara-saudara Nah untuk menjawab Pertanyaan-pertanyaan Seperti ini Saudara-saudara Paulus memberikan Ada tiga argumentasi Penting Yang kita bisa pahami Yang kita bisa Mengerti Dengan lebih mudah Pertama adalah Berbicara tentang Tukang periuk Saudara-saudara Tukang periuk Memiliki kedaulatan Dia bisa membentuk Dari tanah liat Untuk mau jadi Apa saja Sesuai dengan Kehendaknya Demikian juga Saudara-saudara Dikatakan oleh Paulus Tuhan juga Punya Kedaulatan Yang sama dengan Tukang periuk ini Allah yang membentuk Kita Allah yang Akan memproses Kita Dan terserah Allah Mau membentuknya Seperti apa Dalam hal ini Saudara Allah bertanya Apakah Hak Dari si periuk Mau bertanya Kepada si Tukang periuk Yang membentuk Dan membuat dirinya Mengapa Engkau Membuat aku Berbeda dengan yang lain Mengapa Engkau Membuat aku Tidak seperti dia Ya Saudara-saudara Karena apa Saudara-saudara Karena si periuk itu Sebagai ciptaan Saudara-saudara Tidak punya hak Untuk bertanya Mengapa Karena dia ciptaan Apa haknya Untuk menyalahkan Bahkan penciptanya Nah dengan memakai Ilustrasi Tukang periuk ini Maka Paulus bertanya Kembali Kepada mereka Yang mencoba Menyalahkan Tuhan Hai manusia Tetapi Siapakah Engkau Engkau Mau argumentasi Engkau Mau berdebat Dengan Tuhan Apakah betul Sosial ciptaan Yang dibentuk Bisa Berargumentasi Kepada si Penciptanya Kenapa Engkau Bentuk Aku seperti ini Saudara-saudara Tukang periuk Apakah dia tidak punya Hak Tidak punya Kedaulatan Untuk menggunakan Tanah liat yang sama Dari gumpalan yang sama Membuat satu benda yang berharga Dan satu benda lagi Yang tidak berharga Saudara-saudara Apakah tanah liat ini Saudara-saudara Bisa dianggap setara sama Haknya dengan tukang periuk Sehingga dia bisa Mencela Sehingga dia bisa Membanta Oh jangan dong Jangan bentuk Aku seperti ini Aku tidak mau Aku mau seperti yang lain saja Nah Saudara-saudara Tukang periuk Sebagai ilustrasi Yang disampaikan oleh Paulus Saudara-saudara Menjelaskan Kepada kita sekalian Bahwa Kita sebagai manusia Tidak pantas Dan tidak punya hak Untuk mempertanyakan Kedaulatan Tuhan Apakah Tuhan memilih kita Atau tidak Kita tidak pantas Dan tidak punya hak Untuk mempertanyakan hal ini Kita hanya bisa Meresponi Tanpa bertanya Mensyukuri Tanpa membantah Saudara-saudara Allah bebas Memberikan anugerah Cuma-cumanya Untuk orang Pilihannya Dan sesuai dengan Penghakiman yang adil Dan benar Allah Akan memilih Dan menyelamatkan Sebagian orang berdosa Dan membiarkan Sebagian lagi Masuk ke dalam Api neraka John Stott sudah mengatakan Ketika ada orang Yang mencoba Berargumentasi Yang coba Membantah Tuhan Maka Sesungguhnya Orang ini Telah memutarbalikan Fakta yang ada Bahwa dia bukan Pencipta Dia itu ciptaan Dan dia berusaha Mensetarakan dirinya Dengan sang penciptanya Sesudara Kita gak bisa Tukar peranan Dengan Tuhan Dan Tuhan Tidak bisa kita Turunkan Hakat dan dirinya Untuk sama dengan kita Tidak bisa Sesudara Karena Allah Punya konsep Allah Punya Rencana Allah Punya Kedaulatan Yang melampaui Segala sesuatu Bahkan pikiran kita Tidak sampai Kepada pikiran Tuhan Melampaui Segala sesuatu Sesudara Manusia Terbatas Tetapi Tuhan Tak pernah Mengenal batas Manusia Hanya berpikir Sejengkal Tapi Tuhan Berpikir Dari kekal Sampai kekal Jadi artinya Kita tidak punya Tidak punya hak Tidak punya Keinginan Seharusnya Untuk mempertanyakan itu Tapi keinginan kita Harus menerima Bukan untuk bertanya Sesudara Ciptaan Yang kedua Ciptaan Diciptakan Untuk memuliakan Penciptanya Argumentasi Paulus yang kedua adalah Ketika Ciptaan Itu Diciptakan Itu bukan Untuk dirinya sendiri Tetapi Untuk sang penciptanya Oleh sebab itu Ketika Allah Memanggil Israel Tujuannya Ini adalah Untuk memuliakan Allah Jadi Ada purpose Ada goal Ketika Allah Memilih bangsa Israel Allah juga Punya kebebasan Untuk menentukan Untuk Apa Dia menjadikan milik Kepunyaannya Tetapi ada satu Saudara-saudara yang Allah Inginkan Supaya Ciptaannya itu Bisa Memuliakan dirinya Ini Saudara-saudara Goalnya Ini adalah Tujuan Mengapa Saudara-saudara Dipilihnya juga Supaya kita bisa Memuliakan Pencipta Kita Nah Saudara-saudara Kalau kita tidak Memuliakan dia Kalau kita tidak Meninggikan namanya Kalau kita tidak Menyaksikan Kebesaran Dan kemuliaannya Yang salah itu Siapa Saudara-saudara Kita Yang salah Atau Tuhan yang salah Pilih kita Ini satu pertanyaan Saudara-saudara Kalau Allah memilih kita Mengapa Kok kita tidak Memuliakan dia Atau Jangan-jangan Kita sendiri Merasa dipilih Tapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah memilih kita Jadi Poinnya Saudara-saudara Kembali Kita harus bertanya Sesungguhnya Kalau saya tidak Memuliakan Tuhan Apakah saya ini Orang pilihan Tuhan atau bukan Tetapi Kalau kita Sungguh memuliakan Tuhan Pilihannya sudah pasti Karena terbukti Dari sikap hidup kita Nah Saudara-saudara dikasih Tuhan Bukan Kita Yang menentukan Pilihan Semuanya Ketentuan Tuhan Semuanya Dalam kendak Dan rencana Tuhan Kita tidak Bisa membantah Pencipta Yang menciptakan kita Allah Bebas menentukan Pilihannya Dan itu jelas Melalui ilustrasi Yang tadi saya Sampaikan Tukang periuk Dengan gumpalan Tanah liatnya Saudara-saudara Di dalam Kitab Roma Paul sekali lagi Mengingatkan Status kita Dan Siapakah Allah Dalam statusnya Sebagai pencipta Allah Adalah Allah Pencipta Adalah pencipta Dia Pemelihara Adalah pemelihara Dan Sampai kapanpun Kita ada tetap Ciptaan Yang harus Menguliakan Sang penciptanya Oleh sebab itu Ketika kita Memahami Pengajaran Presinasi Saudara-saudara Bagaimana Allah Memilih kita Bahkan sebelum dunia Ini dijadikan Maka Yang harus Kita pertanyakan Bukanlah Tuhan Yang menciptakan kita Tetapi Kita Apakah sudah Melakukan Seperti yang Tuhan Inginkan Dalam hidup kita Nah Saudara Allah Boleh gak Memilih Orang Yang gak pantas Untuk dipilih Satu pertanyaan Bolehkah Allah Memilih Seseorang Yang kita nilai Tidak pantas Untuk dipilih Seorang pikir Saudara-saudara Mungkin dalam kategori Pemikiran kita Jangan Dia memang Gak layak Gak pantas Untuk dipilih Menjadi anak Tuhan Karena kelakuannya Masih begini dan begitu Tetapi Saudara-saudara Inilah satu ketetapan Dari Allah Mengapa Allah memilih Yaakub Dari Esau Sebagai contoh Saudara-saudara Mengapa Allah Memilih Yaakub Daripada Esau Bukankah Esau Keliatannya jauh lebih baik Daripada Yaakub Sekali lagi Saudara-saudara Kita sebagai Ciptaan Tidak pantas Untuk bertanya Kepada Sang Pecipta Kita hanya bisa Menerima Apa menjadi keputusannya Dalam kitab Ayub Sebagai contoh Saudara Ayub gak bisa memahami Bagaimana Bagaimana Alasan pekerjaan Tuhan Bagaimana Dia harus menderita Ya Dan sempat Saudara-saudara Ayub mempertanyakan Apa Alasan Tuhan Membiarkan dia Menghadapi Pencobaan Yang begitu berat Lalu Kemudian Tuhan Menjawab dia secara langsung Dengan menantangnya Saudara Apakah kau masih berdebat Dengan maha kuasa Setelah Tuhan Menunjukkan kebesarannya Atas seluruh ciptaan 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 Yang telah dibentuknya Yang telah diprosesnya Yang telah dijadikannya Lalu kemudian Dia bertanya Kepada Ayub Lalu Dimanakah engkau Ketika aku menciptakan dunia Apakah engkau tahu Bagaimana Caranya mengurus Alam semesta Lebih daripada aku Apakah engkau Lebih mampu bertanggung jawab Atas seluruh Alam semesta Lebih daripada aku Dengan pertanyaan Pertanyaan Yang disampaikan Allah kepada Ayub Maka Dengan rendah hati Dan tunduk malu Ayub Mengatakan Apa yang Saya katakan tadi Sesungguhnya Saya tidak mengerti Karena hal-hal itu Melampaui segala Akal budi saya Saya Tak bisa Mengerti Itulah sebabnya Seorang reformator Martin Luther Mengatakan Biarlah Allah Menjadi Allah Let God Be God Jangan kita Mempertanyakan Jangan kita Juga berargumentasi Atas segala Ketentuan dan Kebijaksanaan Allah Allah mengajarkan Akitab Mengajarkan Kepada kita Bahwa Allah itu Baik Allah itu Benar Maha kuasa Maha bijaksana Dan segala sesuatu Yang diarencanakan Penuh dengan hikmat Dan penuh dengan kebaikan Oleh sebab itu Sesudara Banyak hal yang mungkin Kita tak mengerti Dalam hidup kita Banyak hal Yang kita tidak Menyadari Bagaimana rancangan Rancangan Allah yang begitu Luar biasa Kita hanya tahu Sepenggal Tetapi Tuhan Tahu apa yang Kekal Oleh sebab itu Sesudara Ketika kita Dalam kesulitan Pergumulan Penderitaan Bahkan di dalam Sosial Distancing Bahkan di dalam Kita tidak lagi Bisa bekerja Sebagaimana seharusnya Kita bekerja Jangan ragukan Kebaikan Tuhan Jangan ragukan Saudara Tuhan mengasihi Saudara dan saya Jangan sampai Kita tawa hati Kita kecewa Sungut-sungut Lalu kita tinggalkan Allah Dan kita berkata Sudah cukup Saya tidak bisa lagi Menerima bahwa Tuhan itu baik Adanya Saudara Kita Pantas menerima Semua Yang kita harus Tanggung selama ini Karena memang Kita orang berdosa Saudara Kita tidak layak Untuk datang kepada Tuhan Ya Kita tidak pantas Untuk datang kepada Tuhan Dan kalau kita mau Dipilih Saudara dan kita Diselamatkan Itu anugerah semata-mata Bukan karena kita baik Bukan karena kita benar Tapi semata-mata Karena Allah mengasihi Saudara dan saya Nah saudara Kalau Tuhan Yesus Tidak pernah datang Kedalam dunia Tidak pernah Mati Disalipkan Dan bangkit Pada hari ketiga Saya mau bertanya Apakah Yang disebut dengan Pilihan Allah Yaitu Abraham Ishak Dan Yaakub Yaakub Bisa masuk ke dalam Kerajaan Allah Ini satu pertanyaan Saudara Dan jawabannya Pasti tidak Akan bisa Mengapa Saudara Pilihan Allah itu Bisa menjadi Satu pilihan yang Pasti Ketika Tuhan Yesus mati Di Bukit Kalfari Jadi Saudara Allah Berhak menentukan Dan Allah juga yang Mempunyai inisiatif Untuk menyelamatkan Allah juga yang datang Kedalam dunia ini Membawa kita Keluar dari Api Neraka yang Menyalah-nyalah yang Harusnya kita ada disana Dengan mengutus Tuhan kita Yesus Kristus Sehingga Saudara Kita tidak lagi Menerima penghukuman Oleh karena dosa Dan kesalahan kita lakukan Tetapi Kristus yang telah Mengambil alih Posisi kita Sehingga kita Diberikan Karunia Keselamatan Apakah kita Masih saja Menyangsikan Keadilan Allah Apakah kita Masih Menyangsikan Kasih Allah Yang melampaui segala Akal itu Saudara Oleh sebab itu Jangan pernah bertanya Mengapa Semuanya ini Terjadi Karena jawabannya Sudah ada di Kalvari Saudara Jawaban yang pasti Itu sudah ada Ketika Kristus mati Mergang nyawanya Dan berteriak Elo elo Labah sabaktani Itulah Saudara Yang Allah sudah Lakukan bagimu dan bagiku Masihkan kau Mempertanyakan Bahwa apakah Allah mengasih saya Jawabannya sejelas Saudara Ketika Kristus Memberikan nyawanya Sendiri Itulah kasih Yang melampaui Segala akal Saudara Kasih yang mau Berkorban Kasih yang mau Memberi hidup dan dirinya Untukmu dan untukku Saudara Oleh sebab itu Jangan pernah Mempertanyakan Tapi Percayalah Kepada Allah Coritan Boone Saudara Dia hampir Mati Tersiksa Di satu camp Rivensberg Pada waktu Era Nazi Saudara Dan semua Teman-teman dalam Satu tahanan Satu persatu Dibunuh Saudara Dan akhirnya Tersisa Dia sendiri Yang masih hidup Nah setelah Perang Dunia Kedua berakhir Allah menggerakkan hati Coritan Boom Saudara Untuk memberitakan Injil Memberitakan pengampunan Tuhan Kepada mereka Yang eks Tentara Nazi Saudara Dan kemudian Salah satu orang Dari mantan Tentara Nazi Yang pernah Menyiksa Cori datang Datang bertemu dengan Dia dan berkata Saya ini Adalah mantan Penjaga Penjara Saya tahu Allah Telah mengampuni saya Atas segala sesuatu Dosa yang Pernah saya perbuat Selama saya bertugas Dalam penjara Tetapi saat ini Saya mau dengar Dari mulut Anda langsung Dari diri Anda langsung Saya mendengar Bahwa Anda Mengampuni saya Dan saat itu Sudah hati Cori sangat Begejolak Dia bergumul Saudara Secara manusia Dia Tidak akan Bisa mengampuni Saudara Dia tidak Bisa memberikan Hati Untuk bisa Membelas kasihan Kepada Mantan Tentara nazi Yang telah Menghukum dirinya Yang telah Menyiksa dirinya Tetapi Sesuatu Entah dari mana Itu sesuatu Hatinya bergejolak Dan saat itu Dia menghampiri Lalu mengulurkan tangan Dan berjabat tangan Dengan mantan Tentara nazi itu Dan saat itulah Kasih Allah Yang melampaui segala Akal itu Memenuhi hati Dan dirinya Dan dengan penuh air mata Dia berkata Aku Mau Memaafkan engkau Saudaraku Dan saat ini Aku sudah Memaafkan engkau Dengan sepenuh hatiku Koliten Bum Saudara Memiliki satu Kalimat yang terkenal Saudara Yang mengatakan Jangan takut Mempercayakan Masa depan kita Yang kita tidak Ketahui Kepada Allah Yang kita Tahu Yang kita Kenal Nah Saudara Ketika kita merenungkan Betapa banyak dosa kita Kesalahan kita Sebagai manusia Dan betapa kita Tidak pantas Sesungguhnya Menerima kasihnya Maka hari ini Saudara Apakah kita Masih bertanya Akan keadilan Allah Apakah kita Masih bertanya Mengapa Bukan dia Dan bukan dia Dan bukan saya Yang menerima ini Dan itu Apakah kita Pantas bertanya Kepada pencipta kita Mengapa engkau Menciptakan saya Seperti ini Soalnya kita Tidak pantas Bertanya seperti itu Yang kita bisa Lakukan adalah Mensyukuri Atas semua Kebaikan Tuhan Karena Tuhan Mengampuni kita Tuhan menerima Sebagaimana kita Ada Dan Tuhan mau Kita hidup dalam Kasih dan anugerahnya Jangan ragukan Kasih Tuhan Jangan pernah bertanya Akan keadilannya Percayalah kepada Tuhan Dalam situasi Yang sulit sekalipun Tuhan tetap pegang Janjinya Saudara Seperti kata Martin Luther Biar Allah Biar Allah Menjadi Allah Dan biarlah Saudara dan saya Sebagai manusia Tetap menjadi Manusia Ciptaannya Mari kita berdoa Tuhan Amamu selesai Berbicara Tapi biar kebenaran Firman Tuhan Yang kami dengar Pada saat ini Boleh menolong kami Karena kami tahu Tuhan Tidak ada satu orang pun Yang layak Untuk menerima Belas kasihanmu Layak Menerima anugerahmu Layak Dipilih dan dijadikan Umatmu Tapi pada kesempatan Ini kami berdoa Tuhan Dimanapun Sesudara kami Berada saat ini Mereka menyadari Bahwa tidak ada sesuatu terjadi Tanpa rencana Tuhan yang indah Dan Tuhan terus berkati hidup kami Sekalipun banyak yang kesulitan Dalam keuangan Sekalipun mereka Menderita dalam Penderitaan tertentu Karena sakit Ataupun karena Ada hal yang lain Tapi Tuhan Tuhan tetap ada Tuhan bersama kami Tuhan tidak meninggalkan kami Tuhan terus mendukung kami Bahkan Tuhan Menggendong kami Terima kasih Bapak Kami mengucap syukur Dan serahkan seluruh jemaat Dimanapun mereka berada Kedam tangan pengasihanmu Biarlah mereka Dalam saat-saat yang sulit Seperti ini Tetap Merasakan jamahan kasihmu Yang lemah Tuhan kuatkan Yang mereka sedang tidak punya pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan yang baru Bagi mereka sedang mengalami Kesulitan keuangan Tuhan cukupi Bahkan mereka berlebihan Dalam banyak hal Karena berkat Tuhan Selalu menyertai Terima kasih Bapak Dan kami serahkan Seluruh jemaatmu Memasuki hari-hari yang baru Kedalam tangan pengasihan Tuhan Nah karena demi nama Tuhan kami Yesus Tuhan yang juru selamat kami hidup Kami sudah berdoa Bersama kita katakan Amen Tuhan memberkati Jemaat mari kita siapkan hati kita Untuk memberikan persembahan Dan sosdara Bisa memberikan persembahan Dengan cara mentransfer Sesuai dengan teks Yang ada di bawah ini Ya disana tulis ada BSB number Dan juga ada account number Dari bank HIPC Dan sudah bisa mentransfer langsung Dari account saudara Tetapi bagi saudara-saudara yang Mengalami kesulitan Dalam mentransfernya Maka saudara bisa Memasukkannya ke dalam envelope Ya dan saudara seal envelope itu Lalu saudara tuliskan tanggalnya Dan saudara-saudara Dan sudah berikan catatan disitu Apakah itu untuk perpunuhan Apakah itu untuk persembahan syukur Atau itu untuk misi Jadi jelas Apa peruntukannya Lalu kemudian saudara-saudara Kalau saudara Mau memberikan Dan memasukkan ke dalam envelope Dan saudara tidak punya envelope-nya Maka kami akan Mendropnya ke rumah Dan saudara-saudara Seperti yang saya katakan Beberapa waktu yang lalu Saya akan berkunjung ke jemaat Dan saya akan mengatur waktu Untuk bisa berkunjung kepada saudara Dan saya akan telepon terlebih dahulu Tetapi bagi saudara-saudara Yang berhalangan Atau belum bisa dibesuk Atau belum bisa dikunjungi Maka saya akan coba Berdialog melalui telepon saja Yang jelas Kalau bagi jemaat yang sakit Tentunya saya tidak akan hadir Tidak akan datang Tapi saya hanya per telepon saja Ya Kecuali emergency Sungguh-sungguh Dan saya akan datang Ya Jadi jemaat Silahkan menghubungi saya Atau elders yang lain Untuk kita bisa atur waktu Kapan kita bisa datang Atau saya datang Bertemu dengan bapak ibu saudara Jemaat kekasih Tuhan Marilah kita siapkan hati kita Untuk memberikan persembahan Dan ayat anjuran Diambil dari Masmur Pasal ke 96 Ayat 7 sampai ke 9 Demikianlah sabda Tuhan Kepada Tuhan Hai suku-suku bangsa Kepada Tuhan sajalah Kemuliaan dan kekuatan Berilah kepada Tuhan Kemuliaan namanya Bawalah persembahan Dan masuklah ke pelatarannya Sujudlah menyembah kepada Tuhan Dengan berhiaskan kekudusan Dan gemetarlah di hadapannya Hai segenap bumi Madalah kita tundukkan kepala Dan kita berdoa Tuhan kami memberikan Bukan sekedar Karena kami berlebihan Kami memberikan Karena kami bersyukur Kami memberikan Karena kami mengasihi Tuhan Kami memberikan Karena kami mau mendukung Pelayanan gereja Tuhan Kami memberikan Karena kami mau Tuhan dipermuliakan Melalui persembahan Yang kami berikan ini Biarlah Bapak Setiap tangan-tangan Yang memberi Tuhan berkati Bahkan mereka memberi Dalam kekurangan mereka Mereka berlebihan Dalam banyak hal Karena Tuhan Tidak hanya melihat Berapa besar persembahan Tetapi Tuhan melihat Hati yang mengasihi Tuhan Terima kasih Bapak Berkati juga Komite Management Dalam mengelola seluruh persembahan ini Sehingga dapat dipakai Untuk kemuliaan Dan kebesaran Nama Tuhan Dan kelebaran Kerajaan Demi nama Tuhan kami Yesus Kami bersyukur Dan berdoa Amin Warta Jemaat Pada tanggal 26 April Pada hari ini Saya akan menyampaikan Saudara-saudara Bahwa Kita tetap Mengadakan aktivitas Walaupun melalui online Seperti saya katakan tadi Kalau ada Jemaat yang mau saya besuk Tolong hubungi saya Dan kita juga bisa chat Melalui telepon Melalui Timlink Di mana PD Haleluya Kita sudah memakai Timlink PA Elwood Memakai Timlink Lalu juga PD Haleluya Memakai Timlink Ya kita akan memakai Fasilitas yang ada Untuk kita tetap Berinteraksi Untuk kita bisa tetap Berkomunikasi Dan Jemaat Jangan sampai Merasa sendirian Walaupun Saudara ada di rumah Tetapi Lakukanlah aktivitas Dengan Lebih baik lagi Inilah kesempatan Untuk bisa bersama keluarga Untuk kita bisa bersama-sama Dengan anak Dengan istri Dengan suami Kita bisa menghadakan fellowship Bersama-sama Dan lakukanlah Homework di rumah Mungkin ada sesuatu Yang perlu kita kerjakan Jadi kan Project bersama Ya jadi aktif Dan terus dinamis Jangan sampai Saudara Menggunakan waktu Dengan baik Jangan sampai sia-sia Waktu yang ada itu Ya saudara Jadi kalau yang hobi masak Apalagi Jadi pas saudara masak Ya silahkan Bisa masak Agak banyakan Ya nanti Saya bisa datang ke rumah Saya take away Kasih jemaat yang lainnya Jadi saudara Fun ya Kita lakukan semua Untuk Tuhan Dan kita terus contact Satu dengan lain Tuhan memberkati Sampai jumpa Minggu yang akan datang Tuhan memberkati Tuhan memberkati Tuhan memberkati Al twelve Selamatkanku Kau memberkanku Hidup dan pengharapan Ku ikut kehendakmu Ku perlu anugerahmu Ku nyatakan janjiku kepadamu Kalau ku hidup Ku hidup balimu Hatiku tetap Tetap menyembahmu Dunia tak bisa Menjauhkan ku Dari nasimu Selama ku hidup Selama ku hidup Ku hidup balimu Mataku tetap Tetap memantahmu Dunia tak bisa Menjauhkan ku Menjauhkan ku Dari nasimu Yesus kau kebenaran Yesus kau kebenaran Dan pengharapan Ku ikut kehendakmu Ku perlu anugerahmu Ku nyatakan janjiku Ku nyatakan janjiku Kepadamu Kalau ku hidup Kalau ku hidup Ku hidup Ku hidup bagimu Ku hidup bagimu Ku hidup Mataku tetap 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 Memandangmu Dunia tak bisa Dunia tak bisa Menjauhkan ku Dari nasimu Dari nasimu Dari nasimu Dari nasimu Selama ku hidup Selama ku hidup Selama ku hidup Ku hidup Ku hidup bagimu Mataku tetap 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 Memandangmu Dunia tak bisa Menjauhkan ku Dunia tak bisa Menjauhkan ku Dunia tak bisa Menjauhkan ku Menjauhkan ku Dari nasimu Dari nasimu Kita mengakhiri kebaktian pada hari ini tanggal 26 April Dan setelah berkat Kita akan bersama-sama bersatedu Dan kita akan berjumpa lagi Di minggu yang akan datang Pada tanggal 3 Mei 2020 Cuma kekasih Tuhan Siapkan hati kita Untuk menerima Berkat dari Tuhan Kiranya anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus Dan kasih yang datang dari Allah Bapak kita Dan persekutuan dengan rohnya yang kudus Menyertai sesudah sekalian Sekarang ini Sampai Maranata Tuhan Yesus datang Kedua kalinya Amen Amin 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 dan kuasa dan keberintahan Allah kita puasanya yang diurapinya karena telah dileparkannya para pendakwa kita oleh darah anda domba oleh kesaksian kita Iblis digalakan kuasanya dihancurkan oleh darah anda domba oleh darah anda domba oleh kesaksian kita Iblis digalakan kuasanya dihancurkan oleh darah anda domba oleh darah anda oleh darah anda oleh darah anda domba terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati